Hubungan antara Surya dan gerakan Arab Spring mencerminkan jalinan kompleks dan kontroversial yang telah memainkan peran signifikan dalam perkembangan politik dan sosial di Timur Tengah. Gerakan Arab Spring yang dimulai pada akhir 2010 mengguncang sejumlah negara di kawasan tersebut, memicu tuntutan untuk perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Surya, seperti banyak negara lain, tidak terhindar dari gelombang protes ini. Kira-kira bagaimana dampak revolusi sosial di Surya ini? Apakah pemerintah Surya berubah menjadi lebih demokratis atau justru sebaliknya? Hmm, semakin rumit konflik politiknya, semakin seluruh ceritanya nih. Yuk, upgrade pengetahuan kamu di AdNow at Say Knowledge! Pada Maret 2011, gerakan anti-pemerintah pecah di Surya sebagai bagian dari gelombang protes yang menyebar di seluruh wilayah Arab kala itu. Protes tersebut mencerminkan ketidakpuasan terhadap rezim otoriter yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, serta tuntutan untuk reformasi politik dan kebebasan sipil. Namun, respon pemerintah Surya terhadap protes tersebut sangatlah keras, dengan penggunaan kekuatan militer untuk menekan aksi perlawanan rakyat. Gerakan Arab Spring di Surya awalnya mencerminkan semangat aspirasi untuk perubahan dan keadilan, seperti yang terlihat dalam protes damai pada awalnya. Namun, sering berjalannya waktu, situasi berubah menjadi konflik berskala besar yang melibatkan berbagai kelompok pemberontak, dengan dukungan internasional yang kompleks, hingga berujung dengan dampak humaniter yang meresahkan. Penting untuk memahami bahwa hubungan antara Surya dan gerakan Arab Spring tidak dapat dilihat sebagai entitas yang terisolasi. Sebaliknya, dinamika tersebut terjalin dengan faktor-faktor regional dan internasional yang melibatkan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam konteks ini, beberapa elemen gerakan Arab Spring, seperti tuntutan untuk perubahan dan partisipasi politik yang lebih besar, dapat diidentifikasi dalam kegiatan demonstrasi awal di Surya. Pada tahap awal protes masyarakat di Surya, masyarakat sipil berusaha untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan yang otoriter, hingga menuntut adanya reformasi politik. Namun, pemerintah Surya menanggapi protes tersebut dengan keras, dan menggunakan kekuatan militer untuk membungkam gerakan tersebut. Kekerasan dan represi semakin meningkat, hingga mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk kelompok pemberontak sendiri yang mengambil jalur konflik bersenjata. Di Surya, perjalanan Basar Al-Asad menuju jabatan presiden dimulai sejak menghentikan ayahnya, Hafez Al-Asad, yang wafat pada 10 Juni tahun 2000. Sebelum kematian Hafez Al-Asad, Bashar Al-Asad telah disiapkan untuk mengambil alih peran ayahnya yang sudah lanjut usia. Pada awal pemerintahan Basar Al-Asad, muncul gerakan yang dikenal sebagai Damascus Spring. Awalnya, gerakan ini merupakan inisiatif reformasi yang sebenarnya diakui dan dilegitimasi oleh Basar Al-Asad sendiri. Hanya saja, pergerakan ini tiba-tiba dilarang, dan Damascus Spring berubah menjadi Damascus Winter. Meskipun kegiatan Damascus Spring hanya berlangsung singkat, namun benih-benih perkembangan kelas menengah yang terdidik sebenarnya sudah mulai muncul, dan terus berkembang secara diam-diam hingga kemasa yang akan datang. Perkembangan selanjutnya dari gerakan Arab Spring di Surya menggambarkan pergeseran kekuatan menuju konflik bersenjata dan perang saudara. Berbagai kelompok pemberontak bermunculan, dengan tujuan yang berbeda-beda, mulai dari menuntut adanya reformasi politik hingga menggulingkan rezim Assad. Sementara itu, pemerintah Surya mendapatkan dukungan dari beberapa negara regional dan internasional, hingga menjadikan konflik ini justru semakin rumit. Pertalian Surya dengan gerakan Arab Spring juga mencakup berbagai dimensi sektarian, terutama mengingat komposisi etnis dan agama yang cukup beragam di negara tersebut. Konflik di Surya menjadi semakin bercabang dengan adanya pertempuran antara kelompok-kelompok yang mewakili berbagai identitas etnis dan agama. Peran Iran yang mendukung rezim Assad dan dukungan beberapa negara Arab Sunni kepada kelompok pemberontak semakin memperkuat dimensi sektarian dalam konflik tersebut. Pada bulan Oktober 2005, sekitar 250 tokoh oposisi bersama-sama menghubungkan Damascus Declaration atau Dekarasi Damascus. Selain itu, terdapat kelompok gerakan yang disebut sebagai Friends of Civil Society yang mengeluarkan petisi yang dikenal sebagai Manifesto Seribu, di mana mereka menuntut adanya pluraliso politik di Surya. Di luar hal itu, campur tangan aktor-aktor regional dan internasional dalam konflik Surya semakin memperrumit hubungannya dengan gerakan Arab Spring. Beberapa negara mendukung kelompok pemberontak sebagai bentuk solidaritas terhadap tuntutan untuk perubahan. Sementara negara-negara lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Persaingan regional dan kepentingan geopolitik membuat Surya menjadi medan pertempuran yang tidak hanya melibatkan aktor-aktor lokal setempat, namun juga kekuatan besar di tingkat global. Keberlanjutan konflik dan krisis kemanusiaan di Surya juga menciptakan dampak yang mendalam pada tingkat regional dan internasional. Gelombang fungsi yang berjumlah masif, masuknya bencana kemanusiaan, dan ancaman terorisme transnasional telah menjadi dampak nyata dari perang saudara yang terus berlanjut di Surya. Negara-negara tetangga terutama merasakan beban ini. Sementara komunitas internasional terus berjuang untuk menemukan solusi yang dapat mengakhiri kekerasan dan memulihkan stabilitas. Awalnya, gerakan Arab String diharapkan dapat membawa kehidupan yang lebih baik dan demokratis di Timur Tengah. Namun, kenyataannya justru menunjukkan wajah yang lebih menakutkan. Konflik yang terus berkepanjangan di Surya akibat dari peristiwa Arab String telah mengorbankan lebih dari 250 ribu jiwa. Menurut UNHCR, lebih dari 7,6 juta warga Surya menjadi pengungsi di dalam negeri, sementara 4,2 juta lainnya mengungsi ke negara-negara sekitar. Organisasi Internasional Untuk Migrasi, atau IOM, mencatat bahwa hampir 894 ribu orang diantaranya mencari perlindungan di Eropa. Di antara negara-negara yang terkena dampak gelombang perubahan yang dimulai dari Tunisia ini, hanya Surya yang mengalami konflik paling lama, bahkan hingga saat ini. Sementara itu, negara-negara lain berhasil menahan gelakan masa yang menentang eksistensi rezim pemerintahan mereka sendiri di dalam negeri. Hanya saja, dalam konteks Surya, kelompok oposisi seperti Dewa Nasional Surya, atau SNC, yang didukung oleh negara-negara barat dengan dalih perjuangan demokratisasi dan kemanusiaan, belum berhasil menggulingkan rezim Bachar Al-Assad. Negosiasi juga tidak memberikan solusi yang konkret sebab rezim penguasa menolak membahas posisi kepresidenan Al-Assad. Sementara, pihak oposisi yang bersikeras bahwa tujuan negosiasi adalah untuk menggulingkan Al-Assad. Kofi Anen, seorang diplomat senior dan mantan sekretaris jenderal PBB, pernah ditugaskan sebagai utusan khusus PBB untuk perdamaian di Timur Tengah. Namun, upayanya untuk menyelesaikan konflik politik di Surya juga gagal. Sehingga ia akhirnya menunjukkan diri dari peran sebagai utusan khusus PBB untuk perdamaian di Timur Tengah. Karena jalan buntu dalam negosiasi, pertempuran antara rezim dan kelompok oposisi terus berlanjut, hingga menyebabkan korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil, yang jumlahnya terus bertambah hingga detik ini. Nah, gimana Sobat Edsen? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial edsen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam Pintar!